Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan mereview mengenai dari aplikasi pinjaman online 360 kredi Dan mengenai dari gagal bayar aplikasi 360 kredi ini Apakah ada debt collector dan apakah aman bank Jadi buat kalian yang memang sekarang masih bertanya-tanya Di sini saya akan tunjukkan sedikit ataupun salah satu Dan nanti saya akan jelaskan dari beberapa pengalaman seputar dari pinjaman online ataupun gagal bayar dari 360 kredi Oke di sini saya mendapatkan notifikasi dari teman-teman pengguna aplikasi pinjaman online Khususnya dari 360 kredi itu Ya memang sudah terdaftar di dalam otak jasa keuangan AFI kemudian KEMKOMINPO dan lembaga yang lainnya Seperti IASO juga dan lembaga keuangan yang lainnya Ini memang aplikasi yang sangat memiliki regulasi yang banyak dan tentunya sangat aman juga Oke jadi di sini ada pengalaman dari salah satu yang saya ambil Ya mungkin dari beberapa hari ke depan setelah kalian mungkin sekarang melakukan gagal bayar Sampai hitungan baru 3 hari sampai 2 mingguan tentu Dari dep kolektor ataupun dari CS mereka miliki mereka tentu akan menghubungi kalian melalui sosial media Entah dari whatsapp ataupun melalui sms ataupun panggilan telepon itu sudah pastinya Namun ketika setelah berjalan sampai 1 bulan ataupun bahkan 1 bulan lebih Saya pastikan untuk notifikasi tersebut sudah akan lebih jarang sekali Dan selanjutnya kalian bisa melihat notifikasi-notifikasi yang tidak ada sama sekali dari aplikasi 360 kredit Oke sepertinya mengenai dari hutang memang sih harus dibayar ya Namun jika kalian mungkin ditakutkan melakukan galop tulop ataupun geli lubang tutup lubang Jadi saran saya seperti itu saja Jangan bayar terlebih dahulu aplikasi dari pinjaman online ini Karena DC nya DC dimanapun di Jabodetabek juga Jarang sekali ada yang didatangin ya Walaupun mereka dan saya juga sekarang masih ada di Jabodetabek Untuk informasi itu memang belum ada yang valid ataupun saya tidak mendapatkan Bahwa teman-teman sudah pernah didatangi dari aplikasi 360 kredit ini Namun kepastiannya seperti itu Aplikasi ini mungkin memiliki debt collector jika pinjaman yang kalian lakukan Ataupun yang kalian gagal bayarkan itu di atas nominal rata-rata ya Atau bahkan di atas dari 2 juta dan lokasi tepat di daerah Jabodetabek Tentunya untuk debt collector akan bisa mendatangi kalian Karena untuk lokasi yang kalian miliki ataupun kalian tempatkan sekarang Masih dapat dijangkau oleh debt collector nya Jadi untuk simbolnya seperti saja Kemungkinan jika mungkin kalian bertempat tinggal di luar Jabodetabek Ataupun di luar dari Jakarta dan sekitarnya Itu tidak ada sama sekali ya Atau bahkan kalian sekarang di Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera, ataupun Jawa Timur Itu saya pastikan akan aman Dan untuk aplikasi ini saya pastikan juga aplikasi yang sudah memiliki legalitas OJK Tentunya jika kalian melakukan gagal bayar dengan jangka waktu yang lama Data kalian akan di blacklist oleh OJK dan masuk ke dalam daftar hitam Dan hasilnya kalian tidak bisa melakukan kredit dan limit pinjaman online Melalui aplikasi ataupun melalui perbankan Dan mungkin kurang lebihnya hanya seberusaha untuk video kali ini Mungkin jika teman-teman masih ada beberapa pertanyaan Ataupun kalian ingin menambahkan sesuatu Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa kembali di video saya